Cura hujan yang tinggi dalam beberapa hari ini mengakibatkan tanah longsor yang menutup jalan poros di desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga ini, terlihat material longsor berupa batu dan batang pohon menutupi hampir seluruh badan jalan. Akibatnya jalan poros yang menutupi tanah longsor setinggi 20 meter ini tak bisa dilalui kendaraan. Untuk membuka akses kembali, personil polsek tinggi moncong dan warga berusaha untuk membersihkan material longsor yang menutupi dengan menggunakan alat seadanya. Sulitnya medan sehingga alat berat tak bisa diturunkan. Menurut Kapolsek Tinggi Moncong Ibtu Anwar, peristiwa tanah longsor ini terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, Senin sore lalu. Pihaknya bersama warga berusaha untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Namun tadi kami dari tiap kepolisian dalam hal ini porsek bersama persus sektor dan warga sudah membersihkan pohon-pohon yang tumbang, yang tersisa di jalan, yang menutupi jalan yang sekitar kurang lebih 20 meter panjangnya dan lebarnya sekitar 4 meter. Dan Alhamdulillah kejadian ini tidak menimbulkan kerudian material dan korban jiwa. Dihimbau warga selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim saat ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton!